Intro Selamat pagi Nama saya Irawan Dari Tangerang, BSD Mungkin sekilas dulu Jadi sekilas tuh kalau lihat Pengalaman saya pertama kali ikut Ini pengalaman pertama ya Pengalaman pertama, kemudian Ini juga rekomendasi dari teman Kebetulan memang saya punya penyakit Penyakit gagal ginjal Sudah level terakhir Kronis, jadi kalau Lihat dokter itu saya difonis 4 bulan Yang lalu itu kondisi ginjal Tinggal 4% Saya bilang Alhamdulillah masih ada angkanya Jadi berapapun angkanya Kita nikmatin, kita syukurin Terus kemudian Meskipun hari pertama Mungkin saya juga belum terima juga 4% kok tiba-tiba 4% Jadi begitu masuk rumah sakit Sebenarnya waktu itu Gejalannya tuh Sangat enteng sekali Saya juga Seperti apa Biasa donor darah tiap tahun Kemudian waktu di cek HP-nya tuh Kurang, saya pikir Oh, kayak seperti Kurang tidur nih Bulan depan saya donor darah lagi Tugas PM-nya bilang Bapak mau download apa yang harus didonor Karena terhadapnya susi transfusi nih Pak katanya Sampai 8 Bapak mendingan cek deh ke rumah sakit Oke, saya pergi ke rumah sakit Kebetulan juga saya juga Naksu makan juga lagi turun Bukan karena menu makanannya Tapi emang Makanan tuh kayak berasal logam Berat badan turun dari 71 ke 66 Dalam waktu tiga minggu Buat Yang mau turun badan silahkan ya Bapak Nah, terus begitu ke dokter Saya ingat tuh hari Sabtu Sabtu ke dokter Kemudian dokter Saya pula balik ke dokter umum Dokter umum melihat gejalannya Bapak langsung aja ke Nyakit dalam Nggak usah pikir Paling cuma transfusi darah selesai Dokter kemudian masuk di lab Kemudian di lonseng juga Pak, mungkin saya harus kasih kabar buruk Tapi kita nunggu hasilnya deh Bapak siap-siap aja Siap-siap apa? Siap-siap nginep Pak Kalau nginep di tempat yang gini sih enak ya Tempat rumah sakit gitu Kemudian Nggak berapa lama hasilnya keluar Saya langsung dibawa ke UGD UGD langsung dioperasi Untuk malam itu juga Dilakukan apa namanya Cuci darah Bapak, kalau kondisi begini Sebenarnya sudah harus cuci darah Segera Oh, ini satu Kenapa nggak nunggu Senin aja Saya mau hari mingguan Saya bilang WGD nih Pak, saya khawatir Kalau dengan kondisi begini Nggak bisa nunggu sampai dengan Senin Sekarang aja Udah sekarang Sudah cuci darah tuh Begitu dioperasi Pasang selang di sini Cuci darah Dan vonisnya memang Setelah itu adalah Saya mesti harus cuci darah Seumur hidup Terus Berapa kali Jadi seminggu tuh Harus dua kali Setiap kali Cuci darah Terus kita lima jam Yang sedih Ada tisu Masuk laundry Terus kemudian Saya udah coba beberapa Pengobatan alternatif juga Jadi kalau saya Seminggu sampai Saya biasanya catanya tuh Rebo dan Sabtu Rebo, cuci darah, jumlah jam Persihatan setengah jam Di total enam jam Di teman tidur Sabtu gitu juga Kemudian Saya jawab Berapa pengobatan alternatif juga Memang belum ada Indikasi perbaikan Karena tiap Dua minggu sekali Saya juga ngecek lab Sampai dokter bilang Udah gak usah cek lab Dampak ada stres Ini salah satunya Cara adalah Transplantasi Harus Cangkok ginjal Saya bilang Wah Saya gak mau deh Kenapa Saya gak mau ngambil Haknya orang Biarkan saya Sebegini Sudah nasibnya seperti ini Jalanin aja Kemudian ada teman Yang rekomendasi Coba ini Ini Tahun berapa Saya datang Tapi Sampai dengan Tahun ini Itu penuh Tapi entah kenapa 10 hari yang lalu Saya dapat linknya Langsung datang Itu juga langsung masuk Jadi itu Tanya tuh ya Mungkin udah jodohnya Di sini Kemudian Saya juga waktu itu Juga gak bilang juga Wah saya ngklok Itu harus seminggu Bener-bener gak boleh Peluar dari sini Katanya Wah saya Kalau seminggu dua kali Sedangkan badan saya Kalau Seminggu dua kali Gak di Apa Gak dicuci Itu nagih Mau dicuci nih Gitu Nah terus kemudian Tapi saya bilang Saya coba kontak Dengan rumah sakit Di sini Di tabanang juga Rumah sakit Ibu anak Di sini Yang ada Fasilitas hadinya Juga Saya ada kontak Sudah kirim suratnya Just in case Kalau Emergensi Saya udah siap Di sana Saya juga Emang gak bilang juga Kalau saya harus Sampai katakan Collapse Ya udah Saya bawa sana aja deh Terus kemudian Hari pertama Kedua ketiga Saya juga merasain Ini kok Kayak kosong ya Maksudnya Saya berusaha Mencoba Untuk mendapatkan Sesuatu Tapi kok Kayak masih Belum dapat Pelan-pelan Pelan Tapi begitu Sudah mulai Memberikan Apa namanya Petuahnya Nasihatnya Masukannya Itu Lebih berasa Berasa Bukan berarti Oh Maksudnya Kayak begini Maksudnya kayak begini Jadi palingnya dari Pak Kormo Pak Soeji itu Sudah memberikan Suatu dasar-dasar Teori Tapi kemudian Ditambah lagi Dengan Pak Marta Juga Langsung dapat Kemudian Alhamdulillah juga Pada saat Hari kemis Kan juga Saya juga Ketemu dengan Pak Marta Di scanning juga Saya juga Kaget juga Sebenarnya Maksudnya Kemis itu Saya sempat Saya cek nafas Cek nafas itu Dikit Oke Saya Saya kuatin deh Gitu Terus kemudian Takut di stop Terus kemudian Setelah itu Pak Marta Scanning juga Saya hanya bilang Kenapa nih Oh Menurut dokter Hipertensi Tapi begitu Pak Marta Bilang Bukan cuman hipertensi Ini Makanan juga Sama terobat juga Saya bilang Kok tau Padahal saya Bilang cuman hipertensi doang Gitu kan Kedua dokter saya tau Tapi ke Pak Marta Pak Marta langsung scanning Langsung dapat semuanya Gitu kan Ya emang diminta Untuk lebih Berlatih setiap hari Tapi emang setelah itu Perasaan kayak Sesek nafas Perasaan pusing itu Hilang Tiba-tiba hilang aja Jadi setelah kanan Kayak back to normal aja Sampai sekarang Karena kalau udah saya Lebih dari 4 hari aja Dua pasti udah Udah nagih aja Tapi sekarang nih Tadinya saya pikir Hari Sabtu ini Saya mau ke Rumah Sakit sini Cuci darah Dengan kondisi gini Saya langsung batalin Saya langsung Rebo aja deh Jadi 10 hari Waktunya lebih panjang Jadi itu Testimony Actual Apa adanya Bukan ada apanya Terus kemudian Kalau lihat Memang Kalau pengalaman Secara ini Memang Pada saat Hari kelima Baru terasa Kayak seperti Jantung tuh Kayak Nyes gitu Ada apa Ada es gitu Kemudian Di bagian bawah Juga ada Rasa getar Itu juga berasa Terus kemudian Memang ada beberapa Jalan darah tuh yang Kayak anget Di jalan Memang sih Kalau setiap Lidon darah sih Saya kali DL tuh pasti Selangnya kan Anget Berasa Kalau saya pikir Kok ada selangnya Tapi ternyata Emang itu mungkin Suggesti saya Atau mungkin juga Dibantu sama Temen-temen juga Yang saling mendoakan Satu sama lain Di ruangan ini Sehingga Energinya tuh Langsung masuk juga Jadi juga Terima kasih juga Untuk saling Mendoakan kita semua Itu testimoni Dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video